Profil Ahok ya, kenapa kita tolak? Karena beliau ini adalah terduga koruptor. Jadi jangan juga kita bilang ada positifnya, seperti Mas Harman bilang, mungkin bisa menjijau dari sisi lain, tapi kalau bagi saya ini, orang bermasalah ini. Nah, Ahok ini, sudahlah dia itu mantang napi, punya kasus-kasus dugaan korupsi yang belum ingkrah, tidak punya pengalaman migas, tapi memang didukung oleh oligarki, termasuk terutama yang dukung itu adalah Presiden Joko Widodo. Siapa sebetulnya yang pantas untuk menjadi Dirut Pertamina? Minimal punika masih oke bagi kami, atau sangat banyak sebetulnya pakar-pakar profesional Indonesia yang punya pengalaman yang qualified untuk memimpin Pertamina menuju perusahaan kelas dunia. Sama seperti yang saya sebut tadi, ada yang lulusan Oxford, ada yang dari Harvard, ada yang dari Inggris, dan sebagainya. Semuanya ini adalah orang-orang qualified di bidangnya, bukan mengangkat mantang napi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Jadi kita bagi ini kepada tiga hal penting, yaitu ada terduga koruptor Ahol. Kita nanti bicara profil Ahol. Kemudian ada agenda oligarki. Untuk menjadikan Pertamina itu jadi ATM untuk berburu rente dengan bekerjasama dengan mafia ligas. Kemudian yang ketiga, kita bicara kepentingan rakyat. Jadi tiga hal ini. Saya mulai dulu dengan profil Ahol. Kenapa kita tolak? Karena beliau ini adalah terduga koruptor. Jadi jangan juga kita bilang ada positifnya. Seperti Mas Harman bilang, mungkin bisa menijau dari sisi lain. Tapi kalau bagi saya ini, orang bermasalah ini. Ya terduga koruptor. Selamat karena di intervensi penguasa ke KPK, bahwa orang ini sudah punya catatan kejahatan. Kalau mau jadi tersangka itu, ada cukup alat bukti itu bisa diproses di pengadilan. Minimal ada dua alat bukti. Nah, Ahol ini sudah lebih dari dua. Tapi karena di intervensi penguasa, maka KPK bilang Ahol tidak bersalah. Tapi melindunginya dengan mengatakan tidak ada niat jahat. Tapi sudah terbukti sebetulnya korupsi. Bagaimana bisa ini? Orang nanti ketangkap, siapalah itu pejabat gubernur, tak menteri. Bilang aja ini tidak ada niat jahat. Nah, itulah ingatkan oleh KPK. Nah, jadi, saya sedikit ingin menyinggung profil Ahol. Kalau kita bandingkan dengan beberapa CEO perusahaan. Misalnya melihat Exxon itu punya CEO namanya Darren Wood. Itu jadi karyawan Exxon sejak 1990. Lalu ada BP, namanya Bennett Looney. Jadi karyawan BP itu sejak 1991. Kemudian kalau di Petronas, ya, itu sekarang dirutnya, CEO-nya itu namanya Tuan Tengku Muhammad Taufik. Sejak 2008. Mr. Taufik ini lulusan Inggris, ya. Let's go. Kemudian kalau kita lihat Shell, itu dari Belanda. Lulusan Harvard, ya. Namanya Wales 7. Lulusan Harvard. Lalu dari tetangga kita juga, dari PTT Thailand, itu lulusan Oxford. Bekerja di PTT Thailand sejak 1994. Nah, Ahol ini, ya. Sudahlah dia itu mantan NAPI. Punya kasus-kasus dugaan korupsi yang belum inggras. Tidak punya pengalaman migas. Tapi memang didukung oleh oligarki. Termasuk terutama yang dukung itu adalah Presiden Joko Widodo. Kemudian profil Ahok ini juga adalah pemecah belah bangsa. Ya, waktu kita bicara kasus penistaan agama. Lalu minim prestasi. Jadi karena itu, cobalah bandingkan, kalau Pertamina itu mencanangkan ingin menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas global. Maka orang-orang yang kita sebutkan tadi namanya, apakah itu dari Exxon, dari BP, dari Shell, dari Petronas, maupun dari PTT Thailand, itu semua orang-orang yang qualified, berprestasi. Ada yang dari Harvard, ada yang dari Oxford. ya, termasuk ada dari, kalau di Thailand itu ada universitas nama Cula Longkorn. Ini bergensi, tapi sekaligus juga CEO PTT Thailand itu lulus-lulusnya dari Oxford. Nah, bandingkanlah kembali dengan Ahok, mantan Nabi, gitu, mantan Nabi, lalu masih tersangkut kasus korupsi. Bagaimana bisa negara ini ya, tidak punya malu mengangkat mantan Nabi Jai Dirut yang mencanangkan perusahaan ini menjadi perusahaan kelas dunia. Ini jelas akan mempermalukan bangsa Indonesia. Ya, lalu, yang kedua, saya ingin bicara motif. Motif di balik pengangkatan Ahok adalah bahwa ada mafia migas yang bergerak dalam beberapa minggu terakhir. Itu kan kita bicara tentang adanya, katanya penyeludupan minyak Iran yang ditangkap oleh Bakamla. Nah, kalau Iran itu menjual minyak ke Indonesia, dalam rangka mengatasi atau coba menghindar dari tekanan Amerika dan Eropa karena dilarang ekspor, sementara kita bisa mendapatkan harga minyak mentah yang lebih murah seperti yang juga dinikmati oleh Cina, dapat impor crude oil dari Iran dengan harga murah, apa masalahnya? ya kan kita bisa dapat minyak yang lebih murah dibanding kita impor lewat perusahaan-perusahaan global yang punya headquarter di Singapura. Nah, tapi ini dipanggai untuk mendongkel nikel misalnya. Nah, kita juga melihat ada pergerakan mafia migas untuk bagaimana Ahok ini sejak kapan itu coba diusung sambil juga bagaimana nikel itu dicari-cari kesalahan, maka kalau ada kebakaran kilang berkali-kali, saya agak yakin ini memang dalam rangka mendongkel nikel nikel, tapi ada agenda oligarki, ada agenda mafia, migas dibaliknya, dibalik atau menjadi latar belakang, jadi Ahok ingin dipromosi oleh rezim oligarki dan juga mafia migas, lalu di sisi lain nikel harus didongkel dan harus dicari-cari ini alasannya, apakah dengan kebakaran kilang atau berbagai masalah dan terakhir itu dengan adanya katanya penyeludupan apa namanya minyak mentah dari diran nah ini hal kedua jadi kalau kita bicara motif ini tidak murni untuk kepentingan vitamina apalagi untuk kepentingan nah yang terakhir kita bicara tentang peran dari mafia migas mafia migas ini sangat gampang ya kalau didukung oleh oligarki penguasa oligarkis untuk mendapatkan rente misalnya saya menghitung ya seandainya konsumsi migas atau minyak BBM Indonesia itu 1,6 juta barrel per hari kemudian produksi itu antara 600 sampai 700 ribu barrel per hari maka import BBM dan minyak mentahnya itu antara 900 sampai 1 juta barrel per hari nah mafia migas ini mafia BBM dan minyak ini bisa berperan dengan memak menambah harga ya tapi untuk kepentingan oligarki misalnya kalau dimakab 5 dolar per barrel atau sampai 7 dolar per barrel kalikan saja kalau seandainya kita impor antara 900 ribu barrel sampai 1 juta barrel per hari kali 5 sampai 7 dolar makab kali 30 hari kali 15 ribu dolar per rupiah per rupiah maka rente yang didapat setiap bulan itu antara 2 sampai 3 triliun ya jadi ini sangat besar untuk dinikmati bagi pemenangan calon tertentu dari oligarki nah ini Ahok berperan kelihatannya akan berperan ya untuk bagaimana agenda oligarki dan mafia migas itu untuk mencari-cari alasan supaya diterima rakyat tapi pada prinsipnya motifnya adalah berburuk sekaligus untuk melanggengkan kekuasaan dari oligarki nah karena itu ada dua hal yang perlu saya sampaikan pertama kita ingin mengingatkan Presiden Joko Widodo dan juga Menteri BUMN Eric Tohir yang pada tanggal 26 Februari 2020 saya ulang 26 Februari 2020 menyatakan bahwa BUMN itu bukan badan usaha milik nenek lu ya ini disampaikan Eric Lohir sekarang terbuka dikutip oleh banyak media nah saya ulang ini saya ulang supaya rakyat paham dan rakyat membalikan pernyataan Eric itu kepada siapa terutama kepada Presiden Joko Widodo dan kepada Menteri Dewan Eric Tohir bahwa Pertamina itu bukan badan usaha milik nenek lu supaya ini dicatat ya nah itu hal yang pertama yang saya ingatkan yang kedua kita menghimbau rakyat untuk menolak rencana pengangkatan HOK jadi di RUT Pertamina karena ujungnya kalau mafia itu terus berperan ada makap impor BBM dan minyak mentah maka harga BBM itu tidak lagi murni secara objektif sesuai dengan formula harga yang setiap bulan diterbitkan oleh Menteri SDM itu ada formula harganya kalau ada unsur makap disana 5 sampai 7 dolar maka kita membayar dari mahal kita tidak rela menjadi pecundang rakyat tidak rela itu dihisap melalui kepentingan mafia migas mafia BBM mafia minyak ya dalam rangka berburu rente tapi sekaligus melanggengkan kekuasaan rakyat tidak rela tidak sudi dijadikan objek untuk dihisap melalui praktek-praktek berbau mafia seperti ini salah satunya dengan mengangkat ahok rencananya mungkin minggu ini mungkin besok dengan rus menjadi niru Pertamina kita harus menolak rencana ini rakyat harus bangkit melawan apalagi belakang ini rakyat semakin luas perlawanannya untuk bagaimana justru Presiden Joko itu dimaksudkan itulah dua hal tuntutan yang ingin saya sampaikan sekaligus menghimbau kita semua rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan atas rencana pengangkatan ahok menjadi dirut Pertamina yang sebetulnya jauh lebih pantas itu diproses secara hukum karena ada sekian kasus-kasus dugaan korupsinya yang belum inkrah antara lain itu adalah kasus korupsi rumah sakit sumber waras kemudian kasus reklamasi ya sudah ada terdakwa yang mendekam di penjara dan dalam sidang-sidang sanusi yang mendekam sekarang ini terungkap bagaimana sebetulnya ahok itu terlibat hanya karena perlindungan dari rezim oligarki inilah maka ahok selamat nah sekarang kok mau dipromosi orang yang harusnya pantas masuk penjara ya sudah harus masuk penjara bukan dipromosi untuk menjalankan agenda-agenda penghisapan kepada rakyat melalui rencana mafia yang menempatkan ahok menjadi dirut pertamina saya kira itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sangat ulas dan lengkap sekali dari Pak Marwan tadi ya kita bisa jadi mengerti kenapa tadi Bapak Doktor Mulyadi setelah Pak Ubudi juga menyampaikan Pak Mulyadi menyampaikan bahwa ini melihat keadaan BUMN-BUMN di kita ini memang sepantuknya memang dibubarkan dibubarkan dikembalikan lagi kepada mekanismenya melalui rakyat berdasarkan undang-undang dan maka itu Pak Marwan tadi juga menyampaikan bahwa ini sudah tidak sehat sangat-sangat tidak sehat orang bermasalah yang dimaksud bermasalah ini adalah Menteri BUMN ini mengangkat orang yang bermasalah juga apakah itu prakarsa dari Menteri BUMN atau memang diperintahkan oleh Presiden yang bermasalah juga jadi mengapa tadi Pak Marwan menyebutkan berulang-ulang apa yang telah diteriakan di mana-mana ini pantasnya memang salah satunya memang harus dimaksudkan tidak bisa tidak ya jadi mungkin itu rekomendasi yang disampaikan ya saya tidak perlu merinci bahwa dia memang Ahok kalau dilihat orang bermasalah dia ada punya kasus korupsi dia sangat didukung oleh para oligarki dan sebagainya dia memang sangat pemberani Ahok ini diangkat karena memang sangat pemberani untuk hal-hal yang sangat bermasalah jadi rakyat juga harus berani menghadapi ini harus meminta cegah jangan sampai kalau dilihat dari keuntungan dari bisa dikeruk dengan apa itu sedikit dari keuntungan tadi Pak Marwan per bulan bisa sampai 3 triliun bagaimana tidak dia mungkin berani memberikan sesuatu rente ini untuk pendukungan terhadap persiapan pilpres ini maka kalau sampai tidak bisa dicegah besok tetap dilakukan di dalam itu kita semua dan orang-orang terutama internal di Pertamina harus melihat setiap langkah-langkah pencurian itu nanti terhadap apa itu rente yang dimaksud Pak Marwan tadi mungkin silahkan saya ingin mengingatkan kita semua yang sudah terkecoh dengan memusung atau menjagokan Ahok memuji-muji Ahok sebetulnya mereka ini adalah korban dari gerakan masif pencitraan dan juga buzzer untuk menunjukkan Ahok ini orang yang tegas orang yang bersih dan orang yang berani disebut oleh Om Lim ya jadi tegas bersih kemudian berani tapi ini kan ini kan memang gerakan yang sudah direkayasan direncanakan dinukung oleh buzzer maka banyak yang terkecoh tapi kalau orang mau sedikit meluangkan waktu melihat apa yang selama ini misalnya kami pernah menulis buku tentang dugaan korupsi Ahok maka akan paham sebetulnya Ahok ini siapa jadi mari jangan terkecoh orang yang tidak punya prestasi orang yang memang punya masalah orang yang memang mantan nafi dan pemecah belah bangsa pantasnya memang dikrankin bukan dipromosi maka anda-anda jangan sampai kembali lagi menjadi korban pencitraan korban dari gerakan bazar yang ingin mempromosi Ahok menjadi orang yang sebaliknya bahwa ini orang bermasalah justru ingin ditunjukkan ini orang hebat berprestasi bukan ini orang bermasalah masalahnya banyak dan silahkan anda mengeluarkan waktu supaya jelas siapa sebetulnya yang pantas untuk menjadi dirut Pertamina minimal punika masih oke bagi kami atau sangat banyak sebetulnya pakar-pakar profesional Indonesia yang punya pengalaman yang qualified untuk memimpin Pertamina menuju perusahaan kelas dunia sama seperti yang saya sebut tadi ada yang lulusan Oxford ada yang dari Harvard ada yang dari Inggris dan sebagainya yang semuanya ini adalah orang-orang qualified di bidangnya bukan mengangkat mantan Nabi dan sebagainya di